Kelenjar Apokrim Saat berkenalan, anjing akan mengendus bagian belakang anjing lainnya. Kenapa ya? Gak bisa sehalaman aja. Bagian belakang akan mengeluarkan bau keringat atau disebut juga Kelenjar Apokrim. Kelenjar ini berfungsi untuk melacak jenis kelamin dan keadaan emosional. Karena hidung anjing 100 ribu kali lebih sensitif daripada hidung manusia, dari sanalah ia mengumpulkan informasi penting yang dibutuhkan. Dalam perkenalan ini, bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu berkelahi. Dulpino punya tips nih buat kalian di rumah yang memiliki anjing lebih dari satu dan sering berantem. Saat mulai akan marah atau sudah berantem dengan anjing lainnya, jangan dipegang apalagi sampai dipukul ya teman. Karena kondisi emosinya sedang tidak stabil. Salah-salah mereka malah akan menyerang kita. Cukup disemprotkan saja dengan air mukanya teman. Saat kaget, maka emosinya akan teralihkan. Perkenalan tidak bisa dilakukan hanya sekali ya teman, namun harus berkali-kali. Dan, ya, anjing dalam kawaran pun mengajak main monjol. Yeay, berhasil, berhasil. Inilah sobat-sobat otan yang tidak beruntung. Mereka dibuang dan ditinggalkan. Banyak cerita saat menelamatkan para anjing ini. Banyak pemilik anjing tidak bertanggung jawab pada komitmen mereka untuk memelihara. Para anjing ini tidak memiliki keluarga lain selain keluarga sang pemilik. Jadi, alangkah baiknya jika kalian ingin memelihara seekor binatang, tetaplah bertanggung jawab pada komitmen awal pada mereka. Terima kasih telah menonton!